Intro Balik DPR membahas RUU Pilkada Soal ambang batas calon kepala daerah Saudara badai legislasi atau balik DPR Menggelar rapat untuk membahas revisi undang-undang Atau RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus Salah satu materi yang akan dibahas adalah Pasal 40 yang baru saja tertuang Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Adalah terkait ambang batas atau threshold partai politik Untuk pencalonan kepala daerah dalam pilkada Rapat ini dijatolkan sehari setelah putusan MK Sebelumnya dalam putusannya MK menurunkan ambang batas pencalonan pilkada Jakarta Menjadi 7,5% Rapat akan diselenggarakan dalam 3 tahapan Kemudian ada dugaan undangan rapat balik DPR ini Untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi Yang pada putusan pada hari Selasa kemarin Menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah Selamat menikmati 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 menuntut pembatasan waktu operasi untuk transportasi online. Mereka mengeluhkan pendapatan yang terus saja berkurang sejak adanya ojol. Bentrokan pun tidak terhindari saat ratusan ojol menyusul berdatangan ke lokasi kejadian. Puluhan sopir angkot pun melawan hingga bentrokan fisik terjadi lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sejumlah kota pada Senin 19 Agustus. Aksi itu digelar untuk menuntut keadilan atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter. Seperti dikutip dari AFP, masa yang terlibat unjuk rasa berasal dari berbagai kalangan, termasuk juga dokter, pengacara, hingga penggemar sepak bola. Mereka bersama-sama memenuhi Kalkuta dan juga Nyul Dehi. Mereka pun marah atas kematian seorang dokter perempuan yang diduga dibunuh dan diperkosa oleh puluhan pria tersebut. Korban adalah dokter Magang Pasha Sarjana di satu rumah sakit milik pemerintah di Kalkuta. Jasadnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan pada 9 Agustus yang lalu. Dan sejauh ini, pihak berwenang India sudah menangkap seorang terduga pelaku utamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!